Intro Shalom, nama saya Limsoni Santoso Kesempatan siang hari ini kami ingin berbagi, kami ingin bercerita mengenai apa yang Tuhan sudah kerjakan atas keluarga kami Begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan, terutama atas keluarga kami Saya belakangan ini, saya dipercaya bekerja di sebuah perusahaan swasta Suatu hari saya pulang dari sebuah perusahaan swasta Nah disitu saya dan tim saya sedang mengerjakan sebuah proyek Waktu itu kami dengan bersemangat, kami kerjakan sesuai dengan standar, sesuai dengan kriteria atas apa yang harus kami kerjakan Berselang setelah itu, tiba-tiba saya diarahkan atau dipanggil oleh leader saya Dan disitu dinyatakan bahwa apa yang saya dan tim sudah kerjakan Itu kami diminta untuk menyerahkan ke tim yang lain Jujur saat itu saya beserta tim saya secara manusia kami merasa kecewa Karena apa? Tentunya kami sudah mengerjakan, kami sudah memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tapi pada akhirnya kami harus dengan rela hati memberikan itu kepada tim lain dan itu diakui oleh tim lain Jujur sebagai kepala tim saya berusaha untuk menenangkan tim tentunya ya Karena begitu banyak kekecewaan di dalam grup kami Tapi satu hal saya ingat bahwa segala sesuatu Tuhan sudah izinkan Dan saya percaya, kami percaya dengan segala perkara yang telah kami alami Sepanjang kami mengenal Tuhan Yesus, sepanjang kami melayani Tuhan Tidak pernah sekalipun Tuhan mengecewakan Walaupun yang kami lihat tidak baik, walaupun yang kami dengar tidak baik, walaupun yang kami rasakan tidak baik Tapi semuanya baik adanya Semuanya pasti baik-baik Nah setelah itu singkat cerita saya menjemput istri saya Pulang kerja Saya bercerita bahwa Mami ini ada kejadian Jadi singkat cerita proyek saya diambil Ketika itu saya dan istri tentunya Kami perkatakan kembali Perkataan kebenaran firman Tuhan Segala sesuatunya pasti baik Karena Allah turut bekerja dalam segala perkara Untuk mendatangkan kebaikan untuk kita semua Sore itu saya ingat Ketika istri saya sedang menunggu makanan di sebuah area ya Area fast food Saya menerima email Dan ketika saya baca email tersebut Secara manusia saya tidak percaya Bahkan saya sempat Kalau itu saya melakukan zooming ya Saya pinching, zoom out gitu Di situ di email tersebut dikatakan bahwa Selamat kepada Bapak Sony Mohon dibantu untuk Menyelesaikan Apa yang sudah ditawarkan Atas solusi yang sudah diberikan kepada perusahaan kami Ketika saya buka attachmentnya Jujur saya tidak percaya gitu Ini salah ketik atau enggak gitu Tapi saya cermati Saya amat-amati Ternyata nilainya Lima kali lipat Dari apa yang telah diambil Dari tim kami Wow Itu Sebagian kecil Begitu banyak Begitu Dasyatnya Tuhan Tuhan senantiasa menyertai Tuhan senantiasa memimpin Tuhan senantiasa Melakukan perkara-perkara ajaib Bahkan ketika kami Berfikir bahwa Tidak ada jalan keluar Tidak ada Hal yang lain Kecuali kami Hanya menunggu Kemurahan Tuhan terjadi Dan dinyatakan Disitulah Kami merasakan Benar-benar Bahwa Allah kita Tuhan kita Yesus Kristus itu hidup Kami izin mengatakan Bahwa bukan karena Kuat gagah kami Bukan karena Kami ini Melayani Tuhan Bukan itu Tapi Sekali lagi Itu semua karena Karunnya Tuhan Kasih karunnya Tuhan Itu semua karena Kemurahan Tuhan Dan Kami berdua Masih ingat betul Ketika Bergabung Di GBI keluarga Allah Sepanjang tahun 2023 Sampai Sekarang 2022 Bahkan Puluhan Kemurahan Tuhan Yang Tuhan Nyatakan Atas kehidupan kami Kuncinya Kami Perkatakan Firman Tuhan Kami Perkatakan Janji Tuhan Kami Berdoa Kami Berharap Dan Ada satu pujian Yang benar Memberkati Keluarga kami Yang itu juga Dinyanyikan oleh Pastor Yosi Dan Pastor Susani Ku Percaya Janji Ku Berjalan Dalam Firman Mujizat Dinyatakan Saat Ini Tuhan Ya Jadi Kami Nyanyikan Lagu itu Kami Mendapatkan Rema Kebenaran Dari Janji Tuhan Kami Perkatakan Rema Tersebut Berulang 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 Bukan Karena Kami Memerintah Tuhan Tidak Tapi kami Percaya Di setiap Janji Firman Tuhan Ada Kuasa Ketika Kami Berdoa Percaya Berkata Kata Berdoa Percaya Berkata Kata Maka Sesuai Dengan Apa yang Sering Kali Kita Dengar Dari Para Pester Dan Kebala Kita Hal Itu Tuhan Ijinkan Terjadi Mujizat Itu Tuhan Nyatakan Dari Yang Tidak Ada Jadi Ada Dari Yang Tidak Mungkin Jadi Luar Biasa Dari Yang Tertutup Terbuka Dan Kami Percaya Kita Semua Pasti Mengalaminya Di Tahun 2024 Tahun Multiplikasi Yang Dasyat The Great Multiplication Kami Berharap Kami Juga Bisa Mendengar Kesaksian Kesaksian Yang Luar Biasa Dari Rekan Rekan Sekalian Oleh Sebab Itu Kami Suami Istri Juga Mengharap Bahwa Apa Yang Kami Alami Juga Bisa Dialami Oleh Rekan Rekan Dan Jumaat Sekalian Saya Juga Ingin Sedikit Share Mengenai Kita Harus Juga Tertanam Di Komsel Karena Di Komsel Kita Belajar Saling Melayani Saling Mengasihi Dan Terutama Saling Menerima Satu Dengan Yang Lain Ketika Saya Menerima Rekan Saya Keluarga Komsel Saya Ketika Kami Belajar Menundukkan Diri Terhadap Pemimpin Komsel Luar Biasa Karena Di Komsel Kita Begitu Banyak Menerima Berkat Dari Apa Yang Dibagikan Dari Apa Yang Sudah Disyair Dan Didoakan Oleh Para Pemimpin Komsel Dan Jangan Jangan Lupa Juga Kita Punya Pelayanan Di Ibadah Raya Dan Pondok Daud Kebetulan Kami Berdua Juga Aktif Di Pondok Daud Dan Wah Luar Biasa Pondok Daud Tempat Dimana Kita Menaikan Doa Kita Pujian Kita Benar Benar Hadirat Tuhan Kita Rasakan Banyak Janji Janji Tuhan Yang Dinyatakan Dan Kita Perkatakan Rema Firman Tuhan Dan Begitu Banyak Kami Mendengar Kami Merasakan Bahkan Kami Melihat Bahwa Mukjidat Tuhan Dinyatakan Atas Setiap Orang-orang Yang Terus Berharap Terus Setia Dan Percaya Bahwa Tuhan Memberkati Kita Semua Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima Terima Terima